Sebagai mana saya sampaikan sebenarnya ekonomi dan keuangan syariah ini Suatu arus baru perekonomian global Dan lebih uniknya lagi Pak Radit ya Yang terlibat dalam ekonomi dan keuangan syariah ini Bukan hanya negara mayoritas muslim Tapi negara juga yang mayoritas non muslim Jadi dia inklusif Tapi untuk sekarang ini menurut Bapak sendiri Apa sih tantangan terbesar untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Ekshar, podcast ekonomi dan keuangan syariah Selamat datang di podcast Ekshar, podcast ekonomi dan keuangan syariah Podcast ekonomi dan keuangan syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Sobat Ekshar Dalam episode kedua podcast Podcast ekonomi dan keuangan syariah Bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Podcast ini merupakan media yang membahas perkembangan Dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia Yang juga merupakan bagian dari festival ekonomi dan keuangan terbesar di Indonesia Yaitu Indonesia Syariah Ekonomik Festival atau ISEF 2022 Saya Raditya Dika yang akan memandu obrolan kita hari ini Hari ini kita akan ngebahas dengan judul ekonomi syariah dalam perhelatan G20 Nah rasumber kita sudah hadir ada Bapak Asosiate Profesor Sultan Emir Hidayat PhD Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Selamat pagi Pak Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam, itu panjang banget ininya ya, titelnya ya Saya terbata-bata tadi ngeliatnya Wah Pak Emir nih, kita hari ini mau ngobrolin ekonomi syariah dalam perhelatan G20 Sebenernya tadi ada pantunnya Pak Karena episode-episode sebelumnya ada pantunnya juga Tapi dikasihnya tadi cuma satu baris doang Jadi kayak bukan pantun, lebih kayak nota sebenernya Jadi tadi saya langsung aja Oke gak apa-apa Kita langsung ke pertanyaannya ya Bagaimana nih Pak Emir nih, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia saat ini? Ya, pertama-tama saya ngucapin terima kasih dulu buat DEXBI ya Ini kesempatan yang baik ya, kami rasa ya Kita bisa bersama-sama mensosialisasikan tentang ekonomi dan keuangan syariah secara umum Dan di Indonesia secara khusus Alhamdulillah ya Pak Dika ya Setelah sekian tahun ekonomi dan keuangan syariah berjalan di Indonesia Pak Radit Di tahun, mulai dari tahun 2019 terjadi perkembangan yang cukup signifikan Oke Nah kalau kita lihat dari perkembangan yang ada dari laporan-laporan yang ada di dunia Sebagai contoh State of the Global Islamic Economy Report Kita bicara sekitar 5 atau 6 tahun lalu Indonesia itu masih di luar 10 besar Oke Masih di luar 10 besar Kemudian di tahun 2000 Kita mulai dari tahun 2017 lah Itu berarti sekitar 5 tahun lalu ya 2017 masih peringkat 11 Peringkat 11 Kemudian di tahun 2018 naik peringkat 10 Masuk 10 besar Secara total Di tahun 2019 ada yang signifikan yaitu loncat dari peringkat 10 ke peringkat 5 Waduh jauh juga ya Jauh Dan di tahun 2021 kemudian dipertahankan di tahun 2022 Kita sekarang sudah berada di peringkat 4 Itu adalah State of the Global Islamic Economy Report Dalam pemeringkat-pemeringkat lain Seperti Global Islamic Finance Report Yang dalam indeksnya itu Islamic Finance Country Index Tahun lalu kita berada di posisi ke satu Oh iya? Untuk pertama kalinya Kita tuh mengalahkan banyak Banyak apa Jaguan-jagoan gitu ya Dan Dan kita menjadi Menjadi yang terbaik Dalam versi Global Islamic Finance Report Kemudian dalam Islamic Finance Development Indicator Kita berada di posisi ke dua Kemudian dalam Global Muslim Travel Index Yang baru diluncurkan ya Kita berada di posisi ke dua Dan yang terakhir dalam Global Islamic Fintech Report Kita berada di posisi ke empat Nah ini baru ke ranking-ranking Gimana dengan angka-angka Yang ada ya Pertama Pangsa pasar keuangan syariah Tahun 2021 tuh ada momentum yang luar biasa Untuk pertama kalinya Pangsa pasar keuangan syariah Yang terdiri dari Perbankan syariah Pasar modal syariah Dan industri keuangan non-bank syariah Mencapai double digit Sepuluh persen Dan di akhir Desember lalu Sudah sepuluh koma enam belas persen Dulu kita bicara lima tahun Tenam tahun lalu Belum Belum sampai segitu Nah Itu di luar saham Tadi mungkin Pak Irwan Abdullah Iya ngomongin pasar modal Iya Di saham itu Sekarang Nilai kapitalisasinya udah Untuk yang saham syariah itu Udah empat puluh lapan persen Dari total Nilai kapitalisasi Saham yang ada di Bursa Efek Indonesia Dari segi jumlah Lebih dari lima puluh persen Yang terlistat itu Sudah memenuhi saham syariah Jadi perkembangannya dahsyat Perkembangannya dari Dari sisi konsumennya sendiri Pelaku industri nya juga Sama-sama naik secara signifikan Signifikan Di samping itu yang membuat Yang men-trigger Cepatnya perkembangan itu adalah Komitmen pemerintah Oke Karena didukung juga sama pemerintah Tapi Kita lagi bicara soal Pemulihan ekonomi kan Peran Keuangan dan ekonomi syariah sendiri Untuk pemulihan ekonomi Indonesia Itu seperti apa ya Pak? Ya Kalau kita lihat Di awal-awal pandemik Diumumkan Atau Masuk ke Indonesia Kitar bulan Maret ya 2020 Kasus pertama itu Himbauan pertama Yang disampaikan oleh pemerintah Baik itu Menteri Agama Maupun Pak Wapres Adalah agar umat Islam Menyegerakan Pembayaran zakat Oke Zakat itu adalah bagian Dari ekonomi syariah Zakat, infak, sedokoh, wakaf Itu adalah bagian dari Keuangan sosial Syariah Dan itu terbukti Alhamdulillah Orang kita ini kan terkenal Orang yang paling dermawan Pak Radit Betul nomor satu Nomor satu Menurut Charity Aid Foundation Dalam Wall Giving Indexnya Paling dermawan Di dunia orang Indonesia Dan kedermawanannya itu Karena mayoritas Penduduk kita Muslim Pasti didasari oleh Keagamaan Makanya ketika ada Kejadian itu Pertama kali Himbauan Zakat, infak, sedokoh Langsung Cepat naik Itulah yang membuat Alhamdulillah Walaupun Ekonomi kita terdampak Paling kurang Masih ada yang Bisa Menjalan Masih berjalan Roda ekonomi Karena adanya Aspek sosial tersebut Nah belum lagi Kita bicara Peran Ekonomi syariah Yang komersial Seperti Lembaga keuangan syariah Yang terlibat Misalnya dalam Pemberikan APD Kemudian waktu itu Dan selain itu juga Sebenarnya Momentum Pandemik ini Menjadi kesempatan Buat kita Mengembangkan ekonomi syariah Kenapa? Salah satunya adalah Terkait dengan industri halal Ketika Jadi pandemik Kesadaran masyarakat Akan pentingnya Suatu makanan Yang Halal dan sehat Karena konsep kita Halalan toyiban Halal dan baik Halal Aman dan sehat Gak sekedar hanya halal aja Nah Itu Semakin tinggi Minatnya Minatnya Untuk ingin Ingin Menyerupkan Gaya hidup halal Karena halal itu Asosiasi juga nanti Dengan Sehat Aman dan sehat Toyib Nah itu Tentu ya Menjadi potensi Yang bisa kita Dorong ya Industri produk halal Keuangan komersial Syariah Keuangan sosial Syariah Bisnis dan kewirausahaan Syariah Maupun Infrastrukturnya Yang perlu kita dorong Itu adalah Agar ekosistem ekonomi Keuangan syariah ini Jalan Sehingga menjadi Arus baru Perekonomian kita Oke Jadi memang Aspek yang sosial ini Ngebantu banget ya Terutama di awal-awal pandemi itu Banyak yang kehilangan pekerjaan Apa segala macem Atau mungkin banyak orang yang gak mampu kan Jadi melalui aspek-aspek sosial Dari ekonomi syariah Termasuk soal zakat Dan lain-lain tadi Itu ngebantu Roda perekonomian Supaya tetap berputar Betul Oke Tapi itu kalau nasional Kalau untuk global sendiri Seberapa pengaruh Signifikasinya Untuk pemulihan ekonominya Iya Sebagai mana saya sampaikan Sebenarnya Ekonomi dan keuangan syariah ini Suatu arus baru Perekonomian global Iya Dan lebih uniknya lagi Pak Radit ya Yang terlibat dalam Ekonomi dan keuangan syariah ini Bukan hanya Negara mayoritas muslim Tapi negara juga Yang mayoritas non muslim Jadi dia inklusif Oke Kenapa Nilainya Ya kita contoh ya Tahun 2019 itu Total konsumsi Produk Dan jasa halal Di dunia itu Iya 2,04 2,02 triliun US dollar Oke Ya Dan itu Walaupun udah ada pandemi nih Belum ada sedikit Apa nyesuaian Tapi Di tahun 2024 Masih diperkirakan Akan tumbuh Mencapai 2,3 triliun Kalau gak ada pandemi Lebih cepat lagi Iya Nah Berarti kan Walaupun memang Tidak sebesar yang Konvensional ya Tapi kan Menjanjikan potensi itu Ya peluangnya masih terbuka lebar Peluangnya Terbuka lebar Dan itu berkaitan dengan Setidaknya Beberapa sektor real Makanan Makanan dan minuman halal Kemudian Fashion Modest fashion Modest fashion Sekarang kan udah menjadi tren juga Kosmetika halal Betul Obat-obatan halal Kemudian juga Pariwisata ramah muslim Iya Kemudian juga Media bertema islami Nah ini semua Tercakup disitu Kalau kita serius Dunia Dunia sekarang sudah Menganggap itu sebagai peluang Baik negara yang mayoritas muslim Aupun non muslim Karena ini menjadi Suatu yang bersifat inklusif ya Iya Dan kedepannya pasti akan jadi Signifikan sekali ya Buat ekonomi global Makanya Indonesia sebagai negara Dengan penduduk mayoritas muslim Terbesar di dunia Jangan sampai kehilangan kesempatan Iya betul Nah kita ngomongin soal Kan Indonesia baru menjadi Dalam G20 Baru Jadi presidensi G20 kan Nah untuk Agenda G20 sendiri Seberapa Masuk tuh Peran dari ekonomi dan keuangan syariah Di dalamnya Iya Saat ini Kami rasa apalagi Ya Bank Indonesia Kemudian Kementerian Keuangan Dan Pihak-pihak yang lain yang terlibat Kan mengadakan berbagai macam acara Yang berkaitan dengan G20 Iya Nah Sebenarnya ini kesempatan kita Yang baik Apalagi Ini kan diadakan Bank Indonesia Ini pesan sponsor Buat Bank Indonesia juga Oke Kita mengetahui Bank Indonesia Adalah salah satu Penggerak utama Ekonomi dan keuangan syariah Di Indonesia Ya sejak dulu Sebelum ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Udah duluan Bank Indonesia Kita kan Bank Indonesia kan bagian dari keanggotaan juga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Kita berharap Momen G20 ini Kita gunakan sebagai So casing Pembeda ya Presidensi Indonesia Dibanding negara-negara lain Setiap negara tentu Mungkin mempunyai Legasi yang berbeda Ketika menjadi Presiden dari Presidensi Presidensi dari G20 Saya rasa Dengan Banyaknya keselarasan Antara Ekonomi dan Keuangan Syariah Dengan Tujuan pembangunan berkelanjutan Atau Sustainable Development Goals Ya Ini adalah kesempatan yang emas Bagi Indonesia Men showcase Ekonomi dan Keuangan Syariah Baik itu di main events Maupun di side events Berarti memang Kesempatannya Untuk peluang di G20 Adalah Untuk memperlihatkan ya Perkembangan ekonomi syariah Termasuk di Indonesia itu seperti apa Betul Dan juga di dunia Dan aplikasinya Untuk di tempat lain kan Karena kan memang Inklusif gitu Betul Oke berarti Itu yang harus dimanfaatkan ya Dari perhelatan G20 ini Betul Supaya Visi Indonesia Kan Indonesia Sudah punya visi Ada dalam Masterplan ekonomi syariah di Indonesia Visinya ingin menjadi Pusat ekonomi syariah Terkemuka di dunia Oke Kesempatan menjadi presidensi ini Dengan mengusung Dan men showcase Ekonomi dan Keuangan Syariah Semakin Insya Allah Memudahkan jalan kita Untuk mencapai visi kita Sebagai pusat ekonomi syariah Terkemuka di dunia Oke Nah G20 itu kan punya Beberapa isu yang jadi prioritas Kalau peran ekonomi syariah sendiri Dan keuangan syariah sendiri Di dalam isu-isu yang jadi prioritas itu Seperti apa Pak Kira-Kira Hampir semuanya Pertama ya Kesehatan yang bersifat Inklusif Contohnya Kita bisa Lihat ya Ini Karena waktu terbatas Saya langsung kasih contoh aja Boleh Contoh Kita ini Satu punya Satu instrumen Indonesia Yang memang Sebenarnya Bank Indonesia juga terlibat Dalam Mengusung konsep ini Yang disebut dengan Cash wakaf Link suku Cash wakaf Link suku Link suku Wakaf uang Yang diinvestasikan di Surat berharga syariah negara Apa yang membuat dia berbeda Wakaf uang adalah Keuangan sosial Kemudian diinvestasikan di Sukuk atau surat berharga syariah negara Komersial Ada returnnya Tapi returnnya Gak dikembalikan ke yang Pemegangnya Iya Tapi Digunakan untuk kegiatan sosial Dan sudah ada buktinya Bukti nyata Di provinsi Banten Itu ada Rumah Sakit Mata Ya Ahmad Wardidi Saya gak lupa Namanya Ya Itu yang Fasilitas Kesehatannya itu Di Diperbaiki Dibaguskan lagi Ya Dan juga memberikan Kelayanan kesehatan Mata gratis Ya Melalui return Dari Cash wakaf Link suku Berarti ini jadi Dana abadi Untuk sosial Berarti ya Dia bisa jadi Dana abadi Bahkan uniknya lagi Wakaf uang ini Bisa menjadi temporer Jadi kalau Biasanya kita kalau ingin berwakaf Inginnya kan abadi Ya Tapi Kalau misalkan kita cuma ingin berwakaf Tiga tahun Bisa juga Oh Wakaf berjangka namanya Menarik juga ya Ternyata ya Aku baru tau ini Iya Jadi sekarang ini Untuk berwakaf itu Gak perlu jadi orang kaya Iya Gak perlu harus Nyumbang Membuat masjid Atau Misalkan Menyumbangan tanahan Untuk sekolah Oke Dengan 10 ribu Melalui wakaf uang Itu bisa Atau kalau mau investasi Di cash wakaf link suku Misalnya 1 juta Itu udah bisa Dan untuk retail terbuka loh Oke Wow Terus apa lagi pak Kira-kira pak Nah itu yang Pertama yang berkaitan dengan Kesehatan yang inklusif Kedua yang berkaitan dengan Transformasi digital Transformasi digital Itu isu penting juga itu Isu penting sekali ya Di ekonomi dan keuangan syariah Dalam master plan ekonomi syariah Indonesia Dalam untuk mencapai visi ekonomi syariah Indonesia tadi Itu menjadi pusat ekonomi syariah Kebuka di dunia Ada 4 strategi utama Nah karena pendek ya Langsung to the point Iya Salah satu strategi utamanya adalah Penguatan ekonomi digital Penguatan ekonomi digital Udah sejalan nih Ekonomi syariah dengan Dan apalagi sekarang ini Kalau kita lihat Sebenarnya tidak hanya di Indonesia Kan Islam kan Agama yang Tingkat pertumbuhannya Tinggi Cepat Dan kalau kita lihat Negara-negara yang mayoritas muslim Seperti Indonesia Sekarang demografisnya itu Didominasi oleh Anak-anak muda Generasi produktif Gen Y dan Gen Z Gen Y dan Gen Z Gen Y dan Gen Z ini Kalau mau kita jadikan Penggerak ekonomi yang keuangan syariah Mereka sangat dekat dengan teknologi Apa istilah Savvy Tech Iya Tech Savvy Bisa dibajakin Makanya kita Harus Ini apa namanya Harus kita Kita dorong Agar mereka itu Agar ekonomi syariah itu Masuk melalui ekonomi digital Apa yang sudah dilakukan Selain tentunya Curious ini juga membantu Di Indonesia Sekarang kita sudah punya The first Islamic digital payment Oh iya Namanya Layanan syariah Link aja Kalau nama kerennya Link aja syariah Link aja syariah Nah sekarang Mau bertransaksi secara digital Ini udah Yang sesuai dengan syariah Udah ada pilihannya Betul Tenang gitu Kenapa Dananya ditepatkan di bank syariah Kemudian Kalau ada Discount bukan Dari Provider dari merchantnya Kemudian Mitra-mitra yang itu Sudah menggunakan Akat-akat syariah Mitra yang terlibat Jadi udah tenang kita disitu Itu yang berkaitan dengan Transformasi digital Yang berkaitan dengan Energi ya Transisi energi Indonesia Negara kita Adalah negara pertama Yang menerbitkan Sovereign Green Sukuk Atau Sukuk Hijau Negara Bukan Sukuk Hijau Tapi Sukuk Hijau Negara Pemerintah yang terbitkan Kalau Sukuk Hijau Yang diterbitkan korporasi Bukan kita yang pertama Tapi negara kita yang pertama Menerbitkan Sukuk Hijau Negara Itu penggunaannya Pemanfaatannya Nah Hasil dari itu tuh Akan hanya bisa digunakan Untuk proyek-proyek yang Ramah lingkungan Ya untuk Ada sembilan Saya agak Kalau dalam saat ini Agak takut saya Salah-salah ngomong ya Ada sembilan Area yang Yang Menjadi target ya Penempatan Sukuk Hijau tersebut ya Dan semuanya udah Berkaitan dengan Energi yang Di antaranya adalah Yang berkaitan dengan Transisi energi Kepada energi yang terbarukan Oke Karena itu Salah satu concernku juga sih Karena Mengenai energi hijau ini Betul Dan itu kan Jadi sebuah pembahasan yang Lagi banyak Di mana-mana ya Betul Gimana nih kontribusi kita Untuk energi hijau Dan itu kan Salah satu agenda di G20 Juga ngomongin soal gitu Betul Dan ternyata Peran ekonomi syariah itu Masuk di dalam Tadi ya Pemerintah yang menerbitkan Sukuk Green apa tadi Pak Green Sovereign Green Sukuk Oh Sovereign Green Sukuk Sukuk Hijau Negara Oke Nah tapi sebenernya Kalau bicara dengan Apa Ekonomi hijau Sebenernya Ekonomi syariah itu Dengan ekonomi hijau Itu adalah Match made in heaven Oh gitu Udah dari Sananya Melalui konsep Makosidur syariah Kita harus menjaga Harta Menjaga Keturunan Akal Agama Nah Keturunan Agar kita terjaga Kita harus siapkan Masa depannya Kita memastikan Kehidupan mereka Tempat mereka hidup Ini Termasuk juga ada sebagian Mengatakan menjaga Tentu ya Dalam Islam kita tidak boleh merusak Tidak mulai merusak Lingkungan dan segala macam Jadi menjaga Lingkungan itu Bagian dari Makosidur syariah Supaya Sustenable ya Supaya Sustenable Juga akan Memenuhi yang lain Menjaga keturunan Keturunan kita Bisa Menikmati masa depannya Dengan baik Nah Karena dari Prinsipnya Seperti itu Maka ekonomi Dan keuangan syariah Otomatis Akan Sejala dengan Ekonomi hijau Oke Dari sononya Iya Iya Ada lagi pak Yang bisa diselaraskan Dengan agenda G20 tadi Banyak Kalau mau Pengurangan Kelaparan Tadi Keuangan sosial Iya juga masuk Masuk Zakat infaksion Bahkan Organisasi PBB Seperti UNHCR Yang mengurusi Refugi Itu sekarang Mengerti Bahwa peluang Penggunaan Dana sosial Keagamaan Atau Islamic social Finance Itu dalam hal ini Zakat infaksan Doka itu Bisa berpotensi Untuk membantu Para refugee Oke Jadi selanjutnya Kami sudah punya Kerjasama Sekarang sedang Dalam proses Penatanganan Dengan UNHCR KNEKS Terkait dengan Bagaimana bisa Memanfaatkan Islamic social Finance Untuk Kemaslahatan Refugi Oke Oke Dan kita Sudah bicara Banyak ya Soal Terutama Kaitannya dengan G20 Juga Tapi Untuk Sekarang ini Menurut Bapak sendiri Apa sih Tantangan terbesar Untuk perkembangan Ekonomi Dan keuangan Syariah Pertama Walaupun Kita negara Mayoritas Muslim Kaget Juga Kita Ternyata Ternyata Masyarakat Kita Literasi Tentang Ekonomi Keuangan Syariah Masih Masih Perlu Didorong Itu Bener 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 Ya Tapi Alhamdulillah Ada peningkatan Bank Indonesia Kan Mengeluarkan Survei Tahun 2019 Itu Indeks Literasi Ekonomi Syariah Masih 16,3% Artinya Hanya 16 Perseratus Orang Yang Memahami Dengan Baik Apa itu Ekonomi Syariah Tahun 2021 Alhamdulillah Karena Rahmat Allah Berkat Usaha Kita Bersama Naik Menjadi 20,1 20 Perseratus Orang Memahami Dengan Sangat Baik Udah 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 Levelnya Apa itu Ekonomi Syariah Nah Kontribusi Fabric Figur Seperti Pak Radit Ini Penting Sekali Karena Kalau Pak Radit Yang Ngomong Orang Dengerin Kalau Saya Ngomong Gak Dengerin Makanya Harus Ketemu Yang Narasumber Yang Tepat Ya Pak Kita Ngobrol Tapi Bener Aku Ngerasa Banyak Yang Nonton Yang Mungkin Masih Bingung Terutama Yang episode Sebelumnya Ngomongin Pasar Modal Aja Tiap Kali Aku Ngomongin Soal Saham Masih Banyak Yang Nanya Ini Syariah Gak Sih Padahal Indeks Sendiri Sudah Ada Yang Kayak Gitu Yang Memang Kita Harus Sering Masyarakat Juga Apalagi Tadi Yang Menarik Banget Bahwa G20 Sendiri Itu Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Ternyata Besar Juga Di Sana Dan Bisa Membantu Beberapa Agenda Yang Disampaikan Di G20 Juga Saya Yakin Juga Banyak Yang Masih Belum Paham Juga Tapi Ini Kalau Yang Nonton Penasaran Pengen Tahu Lebih Lanjut Ada Gak Website Tertentu Gimana Jangan Lupa Follow Us Kita Memang Institusi Yang Diberikan Mandat Oleh Negara Kita Membaga Nonstruktural Pemerintah Untuk Mempercepat Mengembangkan Dan Memperluas Ekonomi Dan Keuangan Sari Tengah Air Jadi Follow Us Di Instagram Kita Knek S.id Kemudian Juga Twitter Kita Ada Facebook Kita Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Kanal Youtube Kita Pemerintah Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dan Layari Website Kita www.kneks.go.id Oke Itu ada Semua Disitu Buat Informasinya Nah Jadi Terima kasih Juga Buat Isef Dari Kemarin Kita Udah Bikin Beberapa Podcast Yang Mudah-mudahan Memberi Pencerahan Buat Teman-teman Semua Yang Nonton Dan Untuk Yang Kali Ini Kita Sudah Sampai Disini Karena Keterbatasan Waktu Juga Demikian Sobat Isef Podcast Episode Kali Ini Episode Yang Kedua Nantikan Episode Podcast Selanjutnya Bersama Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Ketemu Buaya Di Rawa-Rawa Kita Tutup Ya Salam Isef 2022 Ini agak Panjang Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Podcast Ekonomi Dan Keuangan Syariah Podcast Ekonomi Dan Keuangan Syariah Demikian Tadi Podcast Ekonomi Dan Keuangan Syariah Episode Kali Ini Nantikan Episode Podcast Ekonomi Dan Keuangan Syariah Selanjutnya Bersama Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Terima kasih